Hai semua, hari ini aku mau bikin olahan dari buncis dan juga wortel Olahan dari buncis dan juga wortel ini benar-benar sangat simpel, praktis, mudah, dan gampang banget ya Menu ini juga sangat cocok dan pas, misalkan dibuat menu sehari-hari Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya, terima kasih Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung saja simak videonya sampai selesai Pertama, kita siapkan dulu buncis, ini aku pakai secukupnya saja atau kurang lebih 300 gram Maaf ya, untuk buncisnya agak coklat-coklat gitu, tapi ini tidak busuk karena memang ada stok di kulkas beberapa hari Tapi ini masih bisa dipakai 2 butir telur, 1 buah wortel, 3 batang daun bawang, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 7 capek rawit, 3 capek merah besar Setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk Saus tiram secukupnya dan juga minyak wijen secukupnya, misalkan kalian nggak pakai minyak wijen bisa disekip ya, jadi sesuai selera saja Dan yang terakhir, ini nanti kita siapkan juga air secukupnya Oke, sekarang kita lanjut Nah, untuk buncisnya, ini nanti akan aku potong serong-serong Dan untuk wortelnya akan aku potong seperti kore api gitu Ini dia, setelah aku potong kecil-kecil untuk semua bahan dan juga semua bumbu Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ke langkah selanjutnya Kita siapkan wajan, kemudian kita beri sedikit minyak goreng Lalu kita pecahkan 2 butir telur, jangan lupa kita kocok lepas terlebih dahulu Kemudian kita ora-ari sampai matang Untuk langkah berikutnya, kita masukkan irisan bawang merah dan juga bawang putih Kemudian kita aduk-aduk sampai rata atau kita tumis sampai harum dan juga matang Selesai, kita tumis beberapa menit dan ini juga sudah harum dan juga sudah berubah warna Sekarang langsung saja kita masukkan buncis dan juga wortel yang sudah kita potong kecil-kecil dan juga sudah kita cuci bersih Lalu kita beri dengan sedikit air untuk airnya sesuai selera saja Misalkan kalian suka lebih banyak kuahnya, kalian bisa menambahnya Kemudian kita du-aduk sampai rata dan kita tumis sampai buncis dan juga wortelnya itu empuk atau setengah matang Dan kita tunggu sampai mendidih Setelah beberapa menit kita diamkan, sekarang kita aduk-aduk kembali dan pastikan wortel buncisnya itu sudah empuk atau agak matang Jika menurut kalian masih terlalu keras, kalian bisa memasaknya kembali ya Karena menurutku ini sudah pas dan juga agak empuk, jadi akan aku masukkan irisan cabai rawit, cabai merah besar dan juga daun bawang Masukkan juga untuk bumbu pelengkapnya setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk Lalu kita tambahkan juga minyak wijen secukupnya atau sesuai selera dan juga saus tiram secukupnya Dan yang terakhir kita masukkan juga ura-ari telur yang sudah kita masak tadi Nah kalau sudah kita masukkan semua bahan dan juga semua bumbu, sekarang langsung saja kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata Kalau sudah rata kayak gini, sekarang akan aku diamkan beberapa menit atau sampai tanak ya Setelah beberapa menit aku diamkan, sekarang akan aku adu-adu kembali dan kita incip rasa dulu sebelum makanan disajikan Jika menurut kalian rasanya itu kurang pas, kalian bisa menambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa merica bubuk atau yang lainnya Karena menurutku ini sudah enak banget dan pas, jadi akan aku matikan kompor dan makanan pun siap disajikan Nah ini dia, olahan dari buncis dan juga wortelnya sudah jadi Cara membuatnya benar-benar sangat simpel, praktis mudah banget ya Rasa dari tumis ini benar-benar enak, sedap, gurih dan bikin nagih Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya Seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, komen dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Selamat mencoba dan terima kasih Sampai jumpa